Salam sejahtera, salam perpaduan Malaysia. Selamat datang ke channel ini. Teruskan bersama di channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu politik, isu semasa, dan info hangat di Malaysia. Teruskan bersama di channel ini, like, share, dan subscribe. Salam sejahtera, salam perpaduan rakyat Malaysia. Terima kasih karena menonton video ini. Terima kasih juga kepada anturus setia berada di dalam channel ini. Info pada hari ini admin mau kongsikan daripada Malaysia kini. Coklat RM 2 juta bukan untuk guaneng kata peguam. Sebelum admin mula, admin mohon sila pertimbang, like, share, dan subscribe. Info hari ini, makamal sesion di Kuala Lumpur diberitahu wang berjumlah RM 2 juta yang diberikan kod nama coklat yang didakwa diberikan kepada bekas Ketua Menteri Pulau Pinang, Lin Guan Eng, sebenarnya dibayar kepada pihak lain. Peguam Gobin Singh Deo yang mewakili Lim berkata dua saksi pendakwaan yaitu Azli Adam dan Ibrahim sehari dalam perbicaraan kes tipu membabitkan ahli perniagaan Ji Ganaraja di makamah sesion Shah Alam mengesahkan wang berkenaan diberikan kepada orang lain. Dalam perbicaraan kes ini di makamah ini, Azli dan Ibrahim masing-masing merupakan saksi pendakwaan ke-28 dan ke-29 memberi keterangan bahwa RM 2 juta itu diberikan kepada Lim. Tetapi ketika memberi keterangan di makamah Shah Alam, mereka berdua mengesahkan wang itu diberikan kepada orang lain. Sehubungan itu, saya mahu makamah ini memainkan dua klip video berhubung keterangan Azli dan Ibrahim di makamah Shah Alam bagi mengetahui pembohongan yang diberitahu mereka kepada makamah ini katanya. Peguam itu berkata demikian ketika menyoal saksi pendakwaan ke-8 yaitu pegawai penyiasat Jabatan Forensik Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Wan Muhammad Firdas Wan Yusuf pada perbicaraan kes rasuah Lim yang berdepan empat pertuduhan membabitkan pembinaan terowong dasar laut dan projek pembinaan jalan utama di negeri itu bernilai RM 6.3 bilion. Bagaimanapun permohonan untuk memainkan video berkenaan dibanta oleh timbalan pendakwa raya Datuk Wan Syaharuddin Wan Ladin dengan alasan video itu tidak relevan dengan Wan Muhammad Firdaus. Hakim Azura Alwi juga mempersoalkan keperluan mempermainkan video berkenaan kepada saksi karena beliau hanya boleh memberi pandangannya berhubung video berkenaan. Gobin kemudian memohon saksi berkenaan mengemukakan salinan perbualan WhatsApp di antara pengarah syarikat Konsotium Zenit Construction Sendirian Berhad Datuk Zarul Ahmad Muhammad Zulkifli dengan Gana Raja pada 17 Ogos 2017 yang dipercayai mempunyai bukti bahwa coklat RM 2 juta itu bukan untuk Lim tetapi untuk orang lain. Makamah mengarahkan saksi itu mengemukakan salinan perbualan WhatsApp berkenaan pada perbicaraan seterusnya. Lim berdepan pertuduhan pindaan menggunakan kedudukan sebagai Ketua Menteri Pulau Pinang untuk menerima rasuah RM 3.3 juta dalam membantu syarikat milik Zarul Ahmad bagi mendapatkan projek pembinaan bernilai RM 6.3 bilion di Pejabat Ketua Menteri Pulau Pinang tingkat 28 Komtar Georgetown antara Januari 2011 hingga Ogos 2017. Bagi pertuduhan pindaan kedua, Lim didakwa meminta suapan daripada Zarul Ahmad sebanyak 10% daripada keuntungan diperoleh syarikat itu. Sebagai penghargaan mendapatkan projek tersebut dan dituduh melakukan perbuatan itu berhampiran The Gardens Hotel lingkaran Shed Putra Mid Valley City di Kuala Lumpur pada Mac 2011. Lim juga berdepan dua pertuduhan menyebabkan dua lot tanah bernilai RM 208.8 juta milik Kerajaan Pulau Pinang dilupuskan kepada dua syarikat yang didakwa mempunyai kaitan dengan projek terowong dasar laut itu. Jadi apa pendapat tuan-tuan dan puan-puan mengenai info pada kali ini? Silah komen di bawah. Sekian info hari ini. Terima kasih. Salam sejahtera, salam perpaduan rakyat Malaysia. Terima kasih kerana menonton video ini. Terima kasih juga kepada anturus setia berada di dalam channel ini. Info pada hari ini admin mau kongsikan daripada Malaysia kini. Coklat RM 2 juta bukan untuk guaneng kata peguam. Sebelum admin mula, admin mohon silap pertimbang like, share, dan subscribe. Info hari ini, makamal sesion di Kuala Lumpur diberitahu wang berjumlah RM 2 juta yang diberikan kod nama coklat yang didakwa diberikan kepada bekas ketua Menteri Pulau Pinang, Lim Guan Eng sebenarnya dibayar kepada pihak lain. Peguam Gobin Singdeo yang mewakili Lim berkata dua saksi pendakwaan iaitu Azli Adam dan Ibrahim sehari dalam perbicaraan kes tipu membabitkan ahli perniagaan Ji Ganaraja di makamah sesion Syah Alam mengesahkan wang berkenaan diberikan kepada orang lain. Dalam perbicaraan kes ini di makamah ini, Azli dan Ibrahim masing-masing merupakan saksi pendakwaan ke-28 dan ke-29, memberi keterangan bahwa RM 2 juta itu diberikan kepada Lim. Tetapi, ketika memberi keterangan di makamah Syah Alam, mereka berda mengesahkan wang itu diberikan kepada orang lain. Sehubungan itu, saya mahu makamah ini memainkan dua klip video berhubung keterangan Azli dan Ibrahim di makamah Syah Alam bagi mengetahui pembohongan yang diberitahu mereka kepada makamah ini katanya. Peguam itu berkata demikian ketika menyoal saksi pendakwaan ke-8 yaitu Pegawai Penyiasat Jabatan Forensik Surhanjaya Pencegahan Rasuah Wan Mohamad Firdas Wan Yusof pada perbicaraan kes rasuah Lim yang berdepan empat pertuduhan membabitkan pembinaan terowong dasar laut dan projek pembinaan jalan utama di negeri itu bernilai RM 6.3 bilion. Bagaimanapun permohonan untuk memainkan video berkenaan dibanta oleh timbalan pendakwa raya Datuk Wan Syaharuddin Wan Ladin dengan alasan video itu tidak relevan dengan Wan Mohamad Firdaus. Hakim Azura Alwi juga mempersoalkan keperluan mempermainkan video berkenaan kepada saksi karena beliau hanya boleh memberi pandangannya berhubung video berkenaan. Gobin kemudian memohon saksi berkenaan mengemukakan salinan perbualan WhatsApp di antara pengarah syarikat Konsotium Zenit Construction Sendirian Berhad Datuk Zarul Ahmad Mohamad Zulkifli dengan Gana Raja pada 17 Ogos 2017 yang dipercayai mempunyai bukti bahwa coklat RM 2 juta itu bukan untuk Lim tetapi untuk orang lain. Mahkamah mengarahkan saksi itu mengemukakan salinan perbualan WhatsApp berkenaan pada perbicaraan seterusnya. Lim berdepan pertuduhan pindaan menggunakan kedudukan sebagai Ketua Menteri Pulau Pinang untuk menerima rasuah RM 3.3 juta dalam membantu syarikat milik Zarul Ahmad bagi mendapatkan proyek pembindaan bernilai RM 6.3 bilion di Pejabat Ketua Menteri Pulau Pinang tingkat 28 Komtar Georgetown antara Januari 2011 hingga Ogos 2017. Bagi pertuduhan pindaan kedua, Lim didakwa meminta suapan daripada Zarul Ahmad sebanyak 10% daripada keuntungan diperoleh syarikat itu. Sebagai penghargaan mendapatkan proyek tersebut dan dituduh melakukan perbuatan itu berhampiran The Gardens Hotel lingkaran Shed Putra Mid Valley City di Kuala Lumpur pada Mac 2011. Lim juga berdepan dua pertuduhan menyebabkan dua lot tanah bernilai RM 208.8 juta milik Kerajaan Pulau Pinang dilupuskan kepada dua syarikat yang didakwa mempunyai kaitan dengan proyek terowong dasar laut itu. Jadi apa pendapat tuan-tuan dan puan-puan mengenai info pada kali ini? Silah komen di bawah. Sekian info hari ini. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!